Heiho guys, what's up? Selamat datang di dalam ruangan Sebelumnya gue minta maaf banget sama kalian Kemarin gue gak sempet upload video karena gue habis pergi rumah guys Jadi kemarin gue gak sempet cari bahan, gak sempet cari materi, apalagi buat video Jadi gue minta maaf banget sama kalian, untuk kedepannya gue bakalan lebih rutin lagi buat upload video Jangan lupa juga terus dukung gue ya guys, karena dukungan kalian sangat berarti bagi gue Di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas berita yang lagi viral kemarin Tentang kerusuhan di kota Meksiko Pasca penangkapan Ovidio El Raton Guzman Yang merupakan seorang anak dari gembong narkoba terbesar yang berada di kota Kuliakan, Meksiko Yaudah daripada kelamaan, langsung aja kita bahas Penangkapan Ovidio Guzman, putra dari gembong narkoba terbesar yang berada di Meksiko di dalam ruangan Meksiko di dalam ruangan Jadi, suasana di kota Kuliakan, Meksiko, lagi tengah memanes nih guys. Karena adanya perlawanan dan gelombang kekerasan dalam upaya penangkapan Ovidio Guzman pada Jumat 5 Januari 2023 kemarin. Menteri Pertahanan Meksiko, Luis Crescensio Sandoval Gonzales, mengkonfirmasi bahwa Ovidio El Raton Guzman merupakan seorang anak dari gembong narkoba terbesar Joaquin El Capo Guzman yang saat ini berada di penjara. Ovidio Guzman ditangkap di kota Kuliakan. Jadi, ketika penangkapan Ovidio Guzman kemarin, tempat memicu beku tembak antara polisi dan kartel Sinaloa yang memang berbasis di kota Kuliakan. Nah, kartel buatan bapaknya Ovidio Guzman ini memang merupakan kartel terkuat dan terbesar yang berada di kota Meksiko. Joaquin El Capo Guzman atau yang berarti si Kerdil atau si Pendek. Di penjara pada tahun 2016, kursi kosong di kartel Sinaloa ini langsung diambil alih ke pemimpinannya oleh Ovidio Guzman bersama dengan dua saudaranya Ivan Archivaldo Guzman dan juga Yesus Alfredo Guzman. Jadi, walaupun bapaknya sudah di penjara nih, kartel Sinaloa ini masih tetap bisa berjalan. Ini yang membuat para polisi sempat memutar otak kembali untuk mencari tahu siapa yang ada di balik kartel Sinaloa. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu sebenarnya siapa sih El Capo ini. Menurut Wikipedia.com, Joaquin Archivaldo Guzman atau El Capo merupakan mantan gemung narkoba Meksiko yang memimpin kartel Sinaloa. Nah, jadi kartel Sinaloa ini merupakan sebuah organisasi kriminal yang namanya diambil dari tempat daerah berdirinya, yaitu di negara bagian Sinaloa, Meksiko. El Capo lahir pada 25 Desember 1945 di Latuna, Badirawato, Sinaloa, Meksiko. Sejak kecil, dia udah ngebantuin ayahnya nih buat ngedanam ganja. Terus dia memasuki perdagangan narkoba saat menginjak usia remaja. Nah, pada tahun 1970, untuk pertama kalinya, Guzman bekerja untuk Hector El Guero Palma dalam mengangkut obat-obatan dan mengawasi pengiriman dari wilayah mereka di Sierra Madre menuju perbatasan Amerika-Meksiko. Sejak langkah awalnya dalam dunia kejahatan yang terorganisir, Guzman sangat berambisi untuk meningkatkan narkotika yang diselundupkan agar dapat melewati perbatasan. Nah, yang bikin ngeri, kalau aja ada pengiriman yang terlambat, Guzman langsung membunuh penyelundup tersebut dengan menebal di bagian kepalanya. Karena mahir dalam penyelundupan, kartel yang berkuasa saat itu, yaitu Kartel Guadalhara, mulai melirik kinerja dari Guzman. Pada awal tahun 1980, Hector El Guero Palma memperkenalkan Guzman kepada Miguel Angel Felix Gallardo atau El Pedrino atau The Good Father. Felix Gallardo ini merupakan pemimpin dari Kartel Guadalhara. Guzman mengawali pekerjaannya sebagai sopir dari Felix Gallardo. Dia juga bekerja sebagai pengordinasi pengiriman obat dari Kolombia ke Meksiko di bawah pengawasan Palma. Nah, saat itu, Guzman mendapatkan reputasi yang cukup baik dan mulai bekerja di bawah Felix Gallardo secara langsung. Nah, Kartel Guadalhara ini merupakan cikal bakal terbentuknya Kartel Sinaloa. Yang menurut Badan Intelijen Amerika Serikat, Kartel Sinaloa ini merupakan organisasi penyelundup obat-obatan terkuat yang pernah ada di dunia. Dan menurut DIA, pengaruh dan jagawan El Chapo sudah melebihi Pablo Escobar pada saat itu. Ini kalau misalnya kita bahas kasusnya El Chapo aja, videonya bakal jadi panjang banget. Dimana kalau misalkan di next video, kita bahas kasusnya El Chapo. Kita lanjut aja ke Kartel Sinaloa dan Ovidio Guzman. Seperti apa yang gua bilang tadi, Kartel Sinaloa merupakan organisasi penyelundup obat-obatan terbesar yang pernah ada di dunia. Dan bahkan menurut Los Angeles Times, kelompok penjat ini bekerja dengan sangat terkoordinasi di Meksiko. Kartel Sinaloa sering dikait-kaitkan dengan segitiga emas yang mengacu pada negara bagian Sinaloa, Durango, dan Cihuahuita. Nah, Kartel Sinaloa ini juga mempunyai persenjataan lengkap loh guys. Jadi udah kayak militer di sebuah negara aja kalau kayak gini ceritanya. Ya gimana enggak, ketika bos mereka ditangkep, Kartel Sinaloa ini berusaha mati-matian buat ngebebasin si Ovidio Guzman. Sampai terjadi kerusuhan besar di kota Kuliakan, Meksiko. Mereka membuat blokade-blokade di pintu masuk dan keluar kota Kuliakan, membakar kendaraan, bahkan juga menyerang bandara setempat. Jadi sebenarnya si Ovidio Guzman ini pernah ketangkap pada tahun 2019. Tapi dibebasin lagi karena kelompok Kartel Sinaloa membuat kerusuhan di jalanan kota Kuliakan. Presiden Meksiko, Andres Manuel López Obrador, memutuskan bahwa pertumbuhan darah di kota Kuliakan harus dihentikan. Dan cara yang paling tepat untuk menghentikan aksi jalanan Kartel Sinaloa adalah dengan mengabulkan permintaan mereka, yaitu lepaskan Ovidio. Presiden Manuel López saat itu mengatakan bahwa penangkapan satu penjahat tidaklah lebih berharga daripada harus kehilangan banyak nyawa. Kalian bisa bayangin betapa sangarnya Kartel Sinaloa ini, betapa kejamnya mereka, sampai-sampai membuat Presiden Meksiko mengabulkan permintaan mereka. Saat penangkapan Ovidio Guzman di kota Kuliakan, diperkirakan 29 orang tewas saat melakukan operasi ini. 10 orang dari pihak kepolisian dan 19 orang dari pihak anggota Kartel Sinaloa. Jadi waktu itu di kota Kuliakan, udah kayak lagi perang dunia. Tembakan helikopter juga tampak di langit kota Kuliakan. Nah, gak ingin gagal lagi, ketika Ovidio Guzman berhasil ketangkep, mereka langsung ngebawa Ovidio Guzman ke arah bandara untuk diterbangkan menuju Meksiko. Mengetahui bakal terjadi kerusuhan di bandara, para penjaga keamanan dan petugas bandara segera bergegas memerintahkan para penumpang pesawat untuk segera memasuki pesawat mereka. Nah, kabarnya ketika salah satu pesawat yang akan lepas landas nih guys, ngeliat pesawat militer yang mendorak darurat di samping mereka. Jadi waktu itu suasananya udah bener-bener kayak lagi perang. Chaos banget pokoknya. Sebuah video amatir beredar di media sosial yang direkam pada saat kejadian menunjukkan betapa tegangnya keadaan waktu itu. Penumpang berjongkok, meringkuk, karena pesawat yang mereka tumpangi ditembakin dari segala arah. Karena kejadian ini, lebih dari 100 penerbangan di Senaloa dibatalkan. Sejumlah sekolah di kota Kuliakan juga sempat ditutup karena kejadian ini. Bahkan kota Kuliakan sempat lumpuh sementara pasca kejadian ini. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Ovidio Guzman dan saudaranya Joaquin saat ini mengelola 11 laboratorium metamvetamin di negara bagian Hinaloa yang menghasilkan hingga 1.300 hingga 2.200 kg obat terlarang setiap bulannya. Saat ini, Ovidio Guzman ditahan di penjara federal Altiplano. Altiplano merupakan penjara dengan tiket keamanan maksimum. Penjara ini juga merupakan penjara bekas tempat ayahnya dulu ditahan sebelum diekstradisi ke Amerika Serikat. Hakim Federal Meksiko saat ini menunda ekstradisi Ovidio El Raton Guzman menuju Amerika Serikat. Untuk saat ini, masih belum diketahui apakah Ovidio Guzman akan diekstradisi ke Amerika Serikat atau tidak. Mengingat kerusuhan yang terjadi di kota Kuliakan karena imbas dari penangkapan Ovidio El Raton Guzman. Semoga pemerintah Meksiko dapat segera mengambil keputusan dengan sangat bijak. Oke, kalau gitu sekian dulu pembahasan kita kali ini. Saya Hans Winanata, pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.